Hai mungkin video ini nanti bisa menginspirasi teman-teman semua dalam merakit sebuah power amplifier khususnya yang menggunakan trafo jadi kali ini saya merakit sebuah power amplifier seperti biasanya menggunakan kelas D fullbrick D2K5 namun kali ini berbeda karena menggunakan trafo teroid ya Nah seperti ini ini untuk rakitannya mungkin 80% sudah selesai ya karena untuk perkabelan yang utama di bagian belakang output PSU dan nah ini Hai untuk perkabelan input dan roteng AC inlet dan untuk pendinginan kipas fan ini sudah terpasang rapi seperti ini Hai dan ini pun sebenarnya bagian depannya sudah selesai ya teman-teman bagian indikator ya selesai cuma memang bagian depannya ini masih memang tidak dipasang untuk memudahkan nah dalam perakitannya Hai jadi menggunakan box yang cukup tebal dan cukup baik yang ada di pasaran n9000 seperti ini yang mana memang untuk penggunaan trafo dengan dimensi besar memang dibutuhkan sebuah casing box yang kokoh dan kuat contohnya yang seperti ini YouTube online ini nah harganya sekitar berapa ya mungkin 500 ribuan ya seperti itu nah Hai jadi video ini mungkin seuntuk mengedukasi atau sebagai sampel saja bagi teman-teman dalam merakit sebuah power amplifier khususnya kelas D Hai yang baik tentunya dan rapi sehingga bisa memberikan hasil yang sangat memuaskan bagi konsumen seperti itu ya Nah untuk routing perkabelannya seperti ini Hai jadi memang untuk dimensi box sudah bisa disesuaikan dengan isi yang akan dipasang terdiri dari trafo troid 40 ampere yang cukup bagus sekali untuk kualitasnya seperti ini Hai dan ini untuk input dari trafo ini menggunakan 65 ya VAC seperti itu dan dimensi trafo juga cukup besar karena ini sepertinya 40 ampere ya Nah seperti itu dengan routing perkabelan yang baik ini nantinya biasanya akan menghindari gangguan suara-suara yang tidak diinginkan cukup rapi bahkan bisa dikatakan rapi sekali untuk perakitan-perakitan rumahan ya kita terlepas dari sentuhan tangan nah siapa Mas Joni ya duduk di sisimu itu dia tuh aku memang mulai dulu memang terdiri untuk merakit rapi ya jadi untuk routing perkabelan terutama yang harus di apa namanya di apa dipahami bahwasannya untuk kabel input ya usahakan jangan ini kan dua channel yang temen-temen dua channel power jadi untuk input channelnya kedua input channel itu jangan melewati area lokasi box yang berbeda contohnya untuk channel satu dia lewat sini kemudian channel duanya menyamping lewat sebelah sana itu tidak disarankan karena pastinya dia akan memberikan fasa input yang mempengaruhi adanya home atau dengong atau noise ya teman-teman jadi biasakan ini penting sekali ya penting sekali ini saya buka rahasianya untuk pemasangan kabel input harus kedua channel input itu kabelnya pertama menggunakan kabel yang terbaik ya kemudian melewati salah satu sisi jadi kedua kabel itu untuk channel satu dan dua dia melewati satu sisi seperti ini melewati samping sebelah kanan jika dilihat dari depan atau mungkin bisa lewat dari samping kiri namun sekirah samping kanan lebih baik karena dia menghindari kabel inlet dari tegangan listrik PLN yang nantinya masuk ke trafo seperti itu ya Hai jadi saya kira hanya itu saja hal-hal yang bisa menyebabkan tegangan suara-suara noise atau dengong seperti itu jadi kebanyakan di depan oleh penggunaan kabel input dan jalur montasi kabel yang tidak tepat kemudian yang paling penting lagi untuk masing-masing penggunaan kabel ya ini dia kalau saya diwajibkan menggunakan veridbit ini veridbitnya cukup besar jadi bisa kita rilidkan sebanyak tiga lilit ya seperti itu sama untuk channel yang pertama dia menggunakan veridbit ini fungsinya sangat vital sekali Hai tanpa ini dulu saya sudah melakukan percobaan tambah menggunakan veridbit suara cenderung meninggalkan home atau noise ya gitu Hai kemudian sebentar nah ini dia jika tampak dilihat dari depan seperti ini untuk ah kebutuhan tegangan bias ini saya menggunakan sebuah rangkaian sederhana menggunakan satu transistor sunken tipe NPN ya jadi dari trafus yang saya mengambil tegangan input 15 volt ya Hai ekstra 15 volt mana 15 volt kemudian masuk ke rangkaian ini Hai rangkaian regulatornya itu nanti ah menjadi sekitar berapa folia berapa folion Hai Ria jadi 25 volt ya tinggi sekali ya artinya dia mengambil sini 15 volt setelah disarakan dapat menjadi lima dua lima volt dan diregulasi tinggi dengan step down seperti ini menjadi 12 volt penggunaan sistem seperti ini seperti ini ya itu sangat baik karena apa menghindari overhead pada transistor regulasinya jadi tegangan ah rangkaian regulasi untuk aktor yang menggunakan sunken ini dia tetap apa namanya tegangan tetap tidak diturunkan ya tetap menjadi 24 volt disini kemudian diturunkan menggunakan step down seperti ini jadi transistornya ini dia tidak panas dan ini sangat cukup untuk menghandle dua kit power amplifier itu untuk tegangan biasanya kemudian untuk perkabelan indikator ya ini seperti ini sangat rapi sekali diterjakan ini pun juga demikian ya jadi tinggal plug and play pasang dan bermain seperti itu ya jika ada kerusakan suatu ketika kita tinggal cabut-cabut soket dan semuanya tinggal tanpa melepas HS ya tinggal melepas PCB pengoror ini jadi sangat simpel sekali untuk ah kolektor input memang sengaja ini disolder langsung untuk menghindari kendor ya karena jika kendor itu bisa jadi permasalahan ya juga nantinya seperti itu Hai Oke mungkin ini untuk sesi yang pertama nanti sisi keduanya nah dilanjutkan dengan nah nah setelah kemarin depan terpasang dengan rapi seperti itu dan sekarang ini sudah selesai untuk perakitannya saja kita akan uji geber ini mumpung ada job-job kecil ya langsung diuji coba di lapangan untuk power yang sudah dirakit ini seperti itu let's go selamat menikmati 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 selamat menikmati